bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wassalam syukur Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin dan tak lupa pula salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad pemirsa yang dirahmati Allah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami rintangan dan gangguan dari kaum lelaki Quraysh maka disampingnya berdirilah dua orang wanita kedua wanita itu berdiri di belakang dakwah Islamiyah mendukung dan bekerja keras mengabdi kepada pemimpinnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua wanita tersebut itu adalah yang pertama Khadijah binti Khuailid dan Fatimah binti Asad oleh karena itu Khadijah berhak menjadi wanita terbaik di dunia ini bagaimana tidak menjadi seperti itu dia adalah umul mu'minin sebaik-baik istri dan teladan yang baik bagi mereka yang mengikuti teladannya Khadijah menyiapkan sebuah rumah yang nyaman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan membantunya ketika merenung di Gua Hirok Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepadanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Tuhannya Khadijah adalah sebaik-baik wanita yang menolongnya dengan jiwa harta dan keluarga perihal hidupnya harum kehidupannya penuh dengan kebajikan dan jiwanya syarat dengan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan dan dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa pemirsa yang dirahmati Allah kenapa kita harus bersusah payah mencari teladan disana-sini padahal di hadapan orang-orang kita ada wanita terbaik di dunia yaitu Khadijah binti Huwailid umul mu'minin yang setia dan taat yang bergaul secara baik dengan suami dan membantunya di waktu berkholwat sebelum diangkat menjadi Nabi dan menuguhkan serta membenarkannya Khadijah mendahului semua orang dalam beriman kepada risalahnya dan membantu beliau serta kaum muslimin dengan jiwanya harta dan keluarga maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas jasanya terhadap agama dan nabinya dengan sebaik-baik balasan dan memberinya kesenangan dan kenikmatan di dalam istananya sebagaimana yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya pada masa hidupnya ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata Wahai Rasulullah inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman apabila dia datang kepadamu sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan hadis riwayat Bukhari pemirsa yang dirahmati Allah bukankah istana ini lebih baik daripada istana-istana di dunia ini Hai orang-orang yang terpedaya oleh dunia Sayyidah Khadijah radiyallahu anha adalah wanita pertama yang bergambung dengan rombongan orang mu'min yang orang pertama yang beriman kepada Allah di bumi sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radiyallahu anha membawa Panji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak saat pertama berjihad dan bekerja keras dia habiskan kekayaannya yang melimpah ruah dan memusuhi kaumnya dia berdiri di belakang suami dan nabinya hingga nafas terakhir dan patut menjadi teladan tertinggi bagi para wanita muslimah zaman sekarang betapa tidak karena Khadijah radiyallahu anha adalah pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal kenabian ar-ruhul amin telah turun kepadanya pertama kali di sebuah gua di dalam gunung lalu menyuruhnya membaca ayat-ayat kitab yang mulia sesuai yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia menampakkan diri di jalannya antara langit dan bumi dia tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya lalu dia berhenti tidak maju dan tidak mundur semua itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di antara jalan-jalan gunung dalam keadaan kesepian tiada penghibur teman pembantu maupun penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam sikap yang demikian itu hingga malaikat jibril alaihi wasallam meninggalkannya kemudian beliau pergi kepada Khadijah dalam keadaan takut akibat yang didengar dan dilihatnya ketika melihatnya Khadijah berkata dari mana engkau wahai abal Qasim demi Allah aku telah mengirim beberapa utusan untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah kemudian kembali kepadaku maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisahnya kepada Khadijah radiyallahu anha Khadijah radiyallahu anha berkata gembiralah dan teguhlah wahai putera pamanku demi Allah yang menguasai nyawaku sungguh aku berharap engkau menjadi Nabi umat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan darinya kecuali peneguhan bagi hatinya penggembiraan bagi dirinya dan dukungan bagi urusannya Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapatkan darinya sesuatu yang menyedihkan baik berupa penolakan pendustaan ejekan terhadapnya atau penghindaran darinya akan tetapi Khadijah melapangkan dadanya melenyapkan kesedihan mendinginkan hati dan meringankan segala urusannya demikian hendaknya wanita ideal itulah dia Khadijah radiyallahu anha yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim salam kepadanya maka turunlah Jibril a.s. menyampaikan salam itu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepadanya sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Wahai Khadijah ini Jibril menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu maka Khadijah radiyallahu anha menjawab Allah yang menurunkan salam kesejahteraan darinya berasal salam kesejahteraan dan kepada Jibril semoga diberikan salam kesejahteraan sesungguhnya ia adalah kedudukan yang tidak diperoleh seorang pun diantara para sahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam serta khulafahur Rasidin hal itu disebabkan sikap Khadijah radiyallahu anha pada saat pertama lebih agung dan lebih besar daripada semua sikap yang mendukung dakwah itu sesudahnya sesungguhnya Khadijah radiyallahu anha merupakan nikmat Allah yang besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama seperempat abad berbuat baik kepadanya di saat beliau gelisah menolongnya di waktu-waktu yang sulit membantunya dalam menyampaikan risalahnya ikut serta merasakan penderitaan yang pahit pada saat jihad dan menolongnya dengan jiwa dan hartanya demikianlah sepenggal kisah Syedatina Khadijah radiyallahu anha semoga kita bisa mengambilnya sebagai pembelajaran untuk diri kita semua mungkin hanya ini yang bisa saya sajikan untuk pemirsa semoga ada manfaatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati